Warga Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur menemukan sesosok bayi berumur 3 minggu di depan sebuah bengkel. Anggota Polisi Pamong Praja yang datang ke lokasi membawa bayi ini ke Rumah Sakit Budi Asih untuk mendapatkan perawatan. Dengan kondisi terbungkus selimut dan disimpan di dalam sebuah kardus, bayi ini ditemukan warga di depan sebuah bengkel di Jalan Pendidikan, Jakarta Timur. Petugas dari Satpol PP yang datang ke lokasi setelah menerima laporan warga langsung mengevakuasi bayi tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Budi Asih untuk mendapatkan perawatan. Petugas Satpol PP telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari siapa pelaku yang tega membuang bayi ini.